Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir pada forum sosialisasi event online Universiti Muhammadiyah Malaysia. Oke, untuk hari ini kita santai-santai saja ya Bapak-Ibu, jadi tenang-tenang saja. Jadi, untuk pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat dan berkahnya pada hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita juga, Nabi Muhammad SAW. Untuk hari ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Syarfina Mutia Sharifah dari UMAM, mewakili UMAM sebagai moderator untuk hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari ini, terutamanya kepada Bapak Rektor kita, Bapak Waluyo Adesiswanto, kemudian kepada Dean kami untuk acara sosialisasi pada hari ini adalah Prof. Zulkifli Muhammad dan juga kepada Sekretaris Majlis Diktilibang PP Muhammadiyah yang mungkin akan mengikuti sesi ini pada hari ini. Mungkin beliau belum datang, jadi kepada Bapak Sekretaris, Bapak Muhammad Sayuti, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada HOP kita untuk hari ini. Sebenarnya Dr. Wahid Ridwan ini sebenarnya juga wakil rektor kita di UMAM ya, tapi merangkap sebagai HOP untuk social science. Tanpa menunggu lagi, saya mungkin ingin membacakan sedikit CV Bapak Rektor kepada kalian semua. Oke, untuk Rektor di UMAM ini, di Universiti Muhammadiyah Malaysia, yaitu Associate Professor Insinyur Dr. Waluyo Adesiswanto. Beliau sendiri memiliki kualifikasi edukasi sampai PhD, yaitu pada ketika S1 mengambil di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada Indonesia di Yogyakarta, dan kemudian mengambil Master dan PhD di Australia, Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT for Mechanical Engineering and Aerospace Engineering. Kemudian, Pak Rektor sendiri sebenarnya memiliki working experience, about 25 years, ya, jadi including lecturing, supervision, and managerial posts. Dan juga memiliki award yang lumayan, yang quite a lot, ya, which is about 10 award, including university and international awards. Untuk ekspertis Bapak Rektor sendiri, sebenarnya lebih ke Mechanical Engineering and also Aerospace Engineering, tapi Bapak Waluyo, Pak Rektor kita, juga memiliki keahlian, sedikit keahlian, bukan sedikit, maaf, mungkin juga berminat ataupun memiliki hobi di bidang IT, seperti itu. Dan kemudian, untuk supervision sendiri, pengalamannya sudah sebanyak 59, kemudian juga memiliki 83 indeks, articles, scopus, and web of science, and also 5 books published, as well as 18 research, including project leader and member in international and Malaysia. Oke, itu sedikit sebanyak profil dari Bapak Waluyo Adi Suswanto, maka dari itu saya persilahkan kepada Pak Rektor, Associate Professor Dr. Insinyur Waluyo Adi Suswanto, untuk memberikan a little bit of introduction about UMAM. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 atau juga beberapa adalah calon-calon supervisor atau co-supervisor dari kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan introduction mengenai UMAM, bagaimana UMAM, kemudian kampusnya di mana, dan bagaimana untuk mencapai atau menuju ke UMAM tadi, dan sedikit mengenai introduction program-program yang ada di UMAM. Dan nantinya setelah ini akan diteruskan oleh Head of Program, Bapak Dr. Wahid Ridwan, yang pada hari ini kita sebenarnya mengkhususkan pada bidang social science. Baik, untuk pertamanya, saya akan memperkenalkan mengenai UMAM ini. Jadi UMAM merupakan entiti dari PP Muhammadiyah yang dia set up universitinya berada di Malaysia dengan nama Universiti Muhammadiyah Malaysia atau UMAM. Dan UMAM ini di Malaysia itu di bawah perusahaan atau company yang bernama UCMM Consortium Sendirian Berat. Barangkali semua juga sudah tahu bahwa UMAM ini merupakan universiti pertama dari Indonesia yang berada di luar negeri. dan perlu disampaikan juga bahwa ini merupakan pertolongan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang pertama, di mana seluruh staffnya, akademiknya adalah mempunyai S3. Jadi 100 persen dosen-dosen di UMAM itu semuanya S3. UMAM ini didirikan atau diusahakan pendiriannya sejak tahun 2017. Jadi PP Muhammadiyah mendirikan company yang bernama UCMM Consortium tadi pada 8 Februari 2017. Kemudian segera menyusul company tadi, dimulai dengan usaha-usaha untuk mendirikan universiti di Malaysia sejak April 2017. dan Alhamdulillah pada bulan Agustus 2021 secara resmi UMAM disetujui untuk berdiri di Malaysia dengan nama Universiti Muhammadiyah Malaysia atau UMAM dan tepatnya adalah pada 8 Agustus 2021. dan pengumumannya dilaksanakan pada 8 Agustus 2021 atau ini mudah diingat, yaitu pada tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi saat itu tepat pada 1 Muharram. Kemudian menyusul persetujuan dari Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia, maka kita terus untuk memajukan atau mengajukan akreditasi untuk 5 program studi. Dan pada bulan Juli 2022 atau 1 tahun, hampir 1 tahun kemudian, baru mendapatkan akreditasi dari MQA. MQA ini adalah Malaysian Qualification Agency. Jadi kira-kira dia hampir sama kalau di Indonesia adalah Ban PT. Nah ini adalah gedung UMAM. Jadi apabila ada yang ingin tahu UMAM seperti apa, jadi kita insya Allah mempunyai gedung seperti ini. Dan sekarang pada tahap renovasi akhir. Jadi gedung ini adalah milik Ma'ibs Majelis Agama Islam dan Istiadat Melayu Perlis. Tempatnya di Perlis. Sekarang direnovasi untuk dipakai Universiti Muhammadiyah Malaysia. Dan tempatnya, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jangan khawatir, ini bukan sendirian. Jadi UMAM terletak di suatu kawasan namanya Unicity University, artinya kota tempat universitas, di mana UMAM ini ada di satu gedung tempatnya di depan, di bagian corner. Jadi ini satu blok, ini UMAM tadi, satu gedung. Kemudian di bagian blok yang lain, di sini adalah Universiti Malaysia Perlis. Kemudian di bagian yang lainnya adalah blok-blok untuk pertukuan dan juga kedai atau toko-toko. Di situ ada toko makanan, kemudian kedai-kedai buku dan fotokopi dan beberapa yang menyediakan untuk keperluan student-student yang berada di universiti. Kemudian yang tinggi-tinggi tampak seperti hotel, itu memang hotelnya mahasiswa, jadi di situ adalah asrama mahasiswa, termasuk di bagian yang kiri di sini, ini adalah blok A, atau di situ adalah tempat nanti mahasiswa-mahasiswa UMAM akan bertempat tinggal. Jadi kita sediakan asrama untuk seluruh mahasiswa PhD yang kuliah di UMAM. ada 60 unit, satu unitnya ada tiga student, jadi totalnya sekitar 180 student kapasitasnya. Di Perlis yang jumlah penduduknya 200 ribu, sekitar itu 200 ribu, maka banyak sekali tempat-tempat wisata, dan khususnya wisata-wisata alam, jadi pemandangan alam, beberapa gua, kemudian bukit-bukit, gunung-gunung. Model-modelnya adalah model wisata alam yang masih asli dan asri, sehingga bagi student merupakan tempat rekreasi yang baik untuk refreshing apabila jenuh atau dirasa penat belajar atau research, kemudian melaksanakan rekreasi-rekreasi alam tempat-tempat wisata di sekitar Perlis. Di Perlis ini, jadi tempatnya UMAM ada di bagian utara semenanjung Malaysia, dekat dengan border Thailand. Di situ airport yang paling dekat dengan Perlis adalah Alor Star. Tempatnya di Kedah. Kemudian ada dua international airport, jadi kalau pergi ke Malaysia ada dua pilihan, satu ke Kuala Lumpur, satu lagi ke Pulau Pinang. Ini yang international airport yang paling dekat. Jadi dari Kuala Lumpur bisa menuju Perlis menggunakan bus atau teksi atau kendaraan biasa atau juga train. Kemudian kalau dari Pulau Pinang, dia ada jalan menyeberang jembatan laut yang panjangnya 10 km. Kemudian dia sampai ke Perlis kira-kira 2-3 jam tergantung situasi perjalanannya. Jadi di UMAM di sini memang kita adalah Islamic University dengan ciri-ciri Muhammadiyah University. Jadi suasana kemudian religious practice-nya itu mirip-mirip atau kurang lebih sama dengan PTM, PTM, PTMA yang ada di Indonesia. Dan kita nanti ada international students, jadi UMAM ini bukan hanya untuk Malaysia, tetapi kita terbuka juga untuk student dari Indonesia, termasuk dari PTMA ini, dan juga dari negara-negara lain. Kemudian kita menyediakan kanser untuk mengakomodasi apabila ada student-student atau pelajar yang mengalami masalah bisa berdiskusi dengan kanser kita dalam hal non-akademik. Kemudian kita mempunyai banyak profesor dari Malaysia Indonesia, dan juga dari Indonesia. Dan berbagai facilities, ada sharing libraries, ada sharing facilities, ada mos, masjid, kemudian ada beberapa tempat untuk berolahraga. Dan utamanya nanti lulusan UMAM, dia mempunyai future career yang internationally recognized. Jadi kita mengikuti akreditasi MQA, di mana MQA ini adalah lembaga akreditasi yang sudah diiktiraf secara global dan internasional, sehingga dihadapkan nanti lulusan UMAM bukan hanya mendapatkan penyetaraan ijazah di Indonesia, tetapi automatically karena dia accredited by MQA, maka lulusannya atau ijazahnya, certificate-nya itu mendapatkan pengakuan secara internasional. Sehingga lulusan UMAM ini karirnya bukan hanya Indonesia, Malaysia, tetapi juga acceptable in global world. Untuk fasilitas, yang pertama tadi kita ada asrama mahasiswa, jadi asrama mahasiswa seluruh mahasiswa research PhD ini bisa mendapatkan asrama yang jumlahnya cukup, yaitu kita memiliki satu blok terdiri 60 unit, bisa menampung 180 student pada saat yang sama, yang berasal dari 5 program studi. Jadi kalau ada 30 orang per program studi, maka 150 student tadi bisa kita sediakan asramanya di sekitar kampus. kemudian lingkungan sekitarnya cukup lengkap, jadi dari makanan, kemudian dari kebutuhan-kebutuhan pokok, pasar juga tidak jauh dari kampus, kemudian juga pertukuan-pertukuan yang menjual peralatan berkaitan dengan studi atau pendidikan, itu juga ada. kemudian yang perlu saya sampaikan di sini, nanti seluruh pelajar PhD kita itu mendapatkan ruang-ruang tertentu, ruang sendiri-sendiri, sehingga mereka bisa nyaman belajar, nyaman bekerja, nyaman research, dan nyaman untuk melaksanakan penulisan-penulisan, baik itu penulisan tesis, maupun penulisan-penulisan artikel yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian dan studinya. Dan kita sediakan nanti juga online progress report. Jadi progress report dari bapak-bapak ibu-ibu yang belajar PhD di UMAM, itu nanti ada sistem online progress report yang itu merupakan record atau logbook dari perjalanan melaksanakan atau menyelesaikan tesis masing-masing, dan ini nantinya juga diperlukan ketika melakukan penyetaraan ijazah, kadang-kadang diminta logbooknya, itu tinggal print saja semua record yang ada di online progress report. Jadi tidak perlu mengumpulkan email-email, mencari email, tetapi cukup dari satu sumber, yaitu online progress report print, dan bisa dibawa ke dikti sebagai salah satu requirement dokumen untuk keperluan penyetaraan ijazah. dan ruang-ruang tadi itu kita beri akses 24 jam, tentu saja apabila malam ada prosedur tertentu untuk mencatatkan ke pihak security bahwa dia meneruskan pekerjaan atau menginap di tempat kantornya sampai pagi, dan itu dibenarkan. kemudian UMAM ini kita memiliki lima program studi, dan hari ini kita undang Bapak Dr. Ridwan Wahid untuk menyampaikan lebih detail bagaimana isi dari PhD in Social Science. Kemudian kita juga mempunyai PhD in Information Technology, ada PhD in Business and Management, kemudian PhD in Education, PhD in Islamic Studies. Jadi UMAM menawarkan lima program studi ini saja. Jadi kita tidak mempunyai program S1, tidak mempunyai program S2, tetapi kita memiliki program S3 PhD untuk lima bidang ini semua. Kemudian di nantinya itu barangkali ada pertanyaan PhD program kita semuanya adalah by research. Jadi by research maknanya sebenarnya tidak ada kuliah. Jadi kuliah yang kempal seri kursus ini ada pada semester pertama. Jadi ini sifatnya adalah supporting untuk tujuan melancarkan penulisan tesis, melancarkan research, dan juga sebagai dasar-dasar knowledge untuk berkomunikasi lokal, dan juga mempunyai informasi secara global pada bidang masing-masing. Jadi kempal seri kursusnya hanya ada empat, ini yang tiga itu untuk semua program, ada academic writing and seminar, ini ada kodenya, kemudian research methodology, dan satu lagi adalah bahasa Melayu komunikasi. Jadi seluruh international student, termasuk Indonesia, karena Indonesia di luar Malaysia, jadi dianggap itu international student, perlu mempelajari juga bahasa Melayu, jadi kita perlu mengenal barangkali hampir sama, tetapi beberapa ada perbedaan-perbedaan. Kemudian yang hijau di sini, itu adalah mata kuliah yang berkaitan dengan bidang studinya masing-masing. Jadi contohnya untuk social science, nanti Pak Wahid menjelaskan barangkali kontennya apa untuk global security theory and issues, di sini memberikan wawasan atau knowledge mengenai contemporary issue dan apa namanya, informasi-informasi yang up to date dan terbaru di sekitar bidang itu. Jadi ini penting sekali, sehingga calon-calon PhD tadi mempunyai wawasan yang cukup sehingga dia bisa menulis atau melaksanakan research dengan mempunyai background informasi yang terbaru. Untuk semua mata kuliah ini, perlu saya sampaikan, ini semuanya adalah mata kuliah by research, jadi tidak ada ujian. Jadi final examination examination atau midterm atau ujian tengah semester itu tidak ada. Jadi bentuknya adalah pembelajaran moduler, jadi modul 1, modul 2, dan sebagainya, itu nanti ada tugas-tugasnya. Ada melaksanakan tugas pertama, tugas kedua, sampai selesai. Jadi tidak ada ujian. Oleh karena itu semua mata kuliah ini tidak ada nilainya. Jadi tidak ada nilai ABCD-nya, tetapi dia hanya completed pass atau not completed atau fail. Jadi kalau tidak selesai, harus meneruskan lagi di semester berikutnya, dan seterusnya. Jadi sampai akhir semua ini diminta untuk selesai dalam status pass. Jadi tidak ada nilai. Kemudian di sistem di UMAM, kita mengikuti OBI, jadi Outcome Peace Education, barangkali juga sudah familiar. Nanti Pak Wahid menjelaskan detail mengenai social science. Di social science nanti ada 8 program learning outcomes di Indonesia, barangkali lebih familiar dengan CPL. Ini adalah CPL, capaian pembelajaran. Tetapi kita menggunakan istilah program learning outcomes. Itu adalah kurang lebih kalau di Indonesia comparable dengan nama capaian pembelajaran program studi. Jadi ada 8, kita mengikuti MQA. MQA itu Malaysian Qualification Framework. Jadi kita mengikuti sistem-sistem di Kementerian Pendidikan Malaysia Indonesia untuk mendapatkan akreditasi dari MQA, Malaysian Qualification Agency. Itu nanti silakan Pak Wahid untuk explore. Kemudian sistem by research kita itu ada 6 semester. Jadi PhD di UMAM itu adalah by research. Semester pertama ada beberapa mata kuliah yang sifatnya memberikan dasar-dasar pengetahuan secara umum dan khususnya untuk penulisan dan penelitian. Kita ada tahapan 6 semester nanti ketika masuk ketika menulis mengisi admission atau pendaftaran online itu di bagian akhir seksion dari proses admission online itu diminta menuliskan judul penelitian kemudian objektif penelitian itulah yang dinamakan dengan research intent. jadi bapak-bapak ibu-ibu jangan menuliskan proposal yang puluh-puluhan lembar jadi di research intent itu kira-kira kalau ditulis ya kurang lebih tidak lebih dari dua halaman. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengetahui apa minat bapak-bapak ibu-ibu calon PhD ini. Jadi dengan mengetahui minatnya kita bisa memilihkan main supervisor atau di Indonesia promotor yang tepat sesuai dengan keinginan. Dan kemudian nanti para profesor pembimbingnya tadi main supervisor bisa mengarahkan sesuai minat tetapi pada level yang sesuai untuk tingkat PhD. Jadi apabila dirasa belum cukup levelnya maka akan ditingkatkan lagi tetapi tidak jauh-jauh dari minat masing-masing. karena kalau melakukan research dan mempunyai minat itu nanti akan lebih cepat dan merasa nyaman. Jadi yang semester pertama ada beberapa mata kuliah empat tadi kemudian memulai menulis proposal jadi sama untuk PhD juga semuanya melalui proposal dan itu waktunya dua tahun. jadi setiap semester kita ada evaluation monitoring jadi seminar itu adalah untuk evaluasi semester. Kemudian mengisinya progress report itu online yang saya ceritakan tadi. Kemudian di akhir semester dua ini ada yang namanya proposal defense. Nah ini milestone yang pertama. Jadi dipastikan bahwa seluruh PhD student pada semester yang kedua dia sudah selesai semuanya proposal. Jadi tidak berlama-lama untuk menulis proposal tetapi sudah selesai dan nanti dilanjutkan dengan tahapan-tahapan penelitian dan juga tahapan menulis thesis. Jadi sebagian besar atau the first three chapters itu sebenarnya the first three chapters daripada thesisnya. Kemudian terus progress report semester tiga semester empat dan semester sempat juga sudah diminta untuk publication. Biasanya PhD students melakukan literatur research yang cukup extensive dan mendalam sehingga dari literatur research tadi bisa dijadikan suatu artikel yaitu review artikel. Kemudian dari hasil penelitian itu juga bisa dituliskan dalam another publication artikel yang dua-duanya ini perlu mendapatkan atau disubmit pada jurnal-jurnal atau conference yang terindeks skopus. Karena itu merupakan requirement ketika akan ujian akhir maka syaratnya adalah dua artikel published and indexed by skopus. Jadi itu penting sekali. nanti Pak Wahid bisa menceritakan detail mengenai ujiannya seperti apa. Jadi dalam enam semester apabila student itu mengikuti proses dengan teliti dengan disiplin dan sabar itu insyaallah akan selesai enam semester. Kemungkinan ujiannya bukan pas semester enam tetapi dia bisa jadi drag pada semester tujuh. Untuk pada kasus-kasus yang itu selama semester enam sudah submitted maka sudah tidak ada lagi financial tanggung jawab untuk membayar semester berikutnya karena sudah selesai sudah submit jadi tidak ada proses pembayaran lagi tidak perlu membayar kemudian ini juga penting di UMAM itu mempunyai rate tuition fees atau SPP adalah 17 juta per semester tapi menggunakan ringgit 17 juta itu ancar-ancar atau perkiraan itu flaktuatif tergantung apa namanya rate malisian ringgit ke Indonesian rupiahnya tetapi kita menggunakan malisian ringgit tetapi perlu dipahami juga pada semester pertama itu nanti student memerlukan ada tambahan tambahan biaya untuk mengurus visa untuk insurans dan sekitarnya itu ada tambahan selain biaya ini ini biaya persemesternya tetapi untuk berikutnya sudah tidak ada lagi biaya hidup average adalah 1.500 per bulan ringgit atau sekitar 5 juta per bulan ini termasuk membayar asrama jadi kalau ini dikurangi membayar asrama 300 per bulan jadi 1.200 ringgit per bulan itu adalah biaya hidup yang bisa digunakan selama tinggal di perlis tetapi itu tergantung orangnya kalau hemat dia bisa kurang dari 1.200 kalau boros lebih tapi ini kira-kira average untuk yang normal normal saja jadi normal itu ya normal jadi dia kadang-kadang jajan kadang-kadang rekreasi tapi tidak setiap hari itu adalah kondisi kondisi yang normal seperti kehidupan normal kita tetapi kalau yang hemat puasa tiap hari kemudian atau puasa daud itu bisa hemat lagi dan seterusnya nah pada umam ini ada hal yang menarik jadi kita juga menawarkan joint supervision maksudnya apa jadi PhD student ini bisa dibimbing oleh para dosen-dosen PT MA yang sudah mempunyai kualifikasi S3 jadi apabila bapak-bapak ibu-ibu ada dosen di prodinya yang sudah S3 maka dia bisa menjadi co-supervisor atau namanya adalah co-promotor jadi student di umam ini mempunyai suatu apa namanya keuntungan yang pertama ketika dia publikasi ini diizinkan menggunakan afiliasi asalnya jadi misalnya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo maka dia dalam publikasi dia selalu mencantumkan staff dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo jadi dia tidak diminta untuk menggunakan afiliasi umam kenapa karena dengan menggunakan afiliasi asalnya maka publikasi skopus itu masuk ke dokumen di tempat asalnya dan bapak-bapak ibu-ibu apabila akan klaim insentif atau urusan-urusan kepangkatan itu tetap diakui karena selalu menggunakan afiliasi tempat dia bekerja demikian pula co-supervisor melakukan yang sama dia berasal dari mana asal afiliasinya Universitas Muhammadiyah Ponorogo atau Surabaya atau mana-mana dia tetap menggunakan afiliasi asal nanti yang profesor di Malaysia baru dia menggunakan afiliasi umam sehingga publikasinya tadi merupakan publikasi internasional collaboration artikel dari itu apabila yang mengenal sistem agitasi Indonesia itu juga sesuatu yang mempunyai nilai lebih karena artikelnya ditulis dari berbagai negara lebih dari satu negara atau bahkan lebih dari dua negara dan juga dari beberapa afiliasi kemudian bisa melaksanakan riset di Indonesia terutama bidang-bidang sosial bidang-bidang humanura itu biasanya riset itu tidak berada di suatu tempat tapi dia harus melakukan suatu service melakukan riset di tempat asalnya masing-masing itu juga hal yang menarik dan dia tetap dibimbing oleh co-supervisor yang ada dari Indonesia tetapi perlu diingat kita ada suatu persyaratan jadi selama tiga tahun itu lama tinggal di Malaysia itu tidak boleh kurang dari enam bulan jadi kalaupun ulang-alik 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 itu nanti dihitung cap yang di paspornya itu tidak boleh kurang dari enam bulan nah ini perhatian juga ketika nanti apa namanya kedikti untuk mendapatkan penyetaraan ijazah biasanya paspor dan visa kemudian seluruh dokumen-dokumen yang cap di paspor itu akan diminta untuk diteliti di bagian penyetaraan ijazah juga jadi kemungkinan ada suatu residential requirement bahwa dia harus pernah tinggal di tempat universitas tempat dia belajar jadi ini keuntungannya tadi ya yang bagi student untuk joint supervision yang pertama jadi dengan studi di UMAM gelar yang diperoleh adalah PhD dokter of philosophy jadi gelarnya ada yang menanyakan gelarnya apa gelarnya adalah PhD jadi di belakang nama itu mempunyai gelar PhD kemudian juga dibimbing atau disupervised oleh orang-orang yang memang ekspor di bidangnya bahkan dari beberapa negara jadi misalnya mempunyai co-supervisor dari Indonesia maka dia mempunyai supervisor ada dua negara satu dari Malaysia satu lagi dari Indonesia jadi mempunyai ilmu bukan hanya informasi dari satu negara tapi merupakan comparative knowledge dari dua negara sehingga itu merupakan suatu nilai tambah bagi lulusan UMAM tadi kemudian yang terpenting juga bahasa Inggrisnya akan meningkat karena environment di Malaysia merupakan international academic environment kita menggunakan formal bahasa adalah bahasa Inggris artinya communication formal kemudian seminar kemudian ada class lecture itu will be delivered in English tetapi ada untungnya juga dari para profesor tenaga-tenaga akademi kita mereka dari Indonesia dari Malaysia in case ada masalah dengan komunikasi bisa switch ke bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sehingga lebih paham dan nanti para student ini mempunyai exposure mempunyai wawasan yang lebih luas internasional dan juga networking dan utamanya akan mempunyai paling tidak dua skopus setelah dia lulus dan supervisernya banyak sekali benefits yang didapat apabila diantara bapak-bapak ibu-ibu disini ada yang sudah S3 maka nanti selain membimbing juga kadang-kadang bisa melaksanakan visiting lecturer jadi mungkin bapak-bapak ibu-ibu memerlukan suatu rekod untuk pernah mengajar di luar negeri maka kita berikan kesempatan untuk sharing information sharing knowledge memberikan lecture kepada staff-staff kita dan mahasiswa di sana jadi nanti bisa kita berikan certificate kita berikan surat invitation sebagai visiting lecturer kemudian ada kesempatan research collaboration jadi international research collaborator dan juga nanti ada karena involving in publication jadi ada joint publication dan juga akan menambah jumlah skopus dokumen pada dirinya sendiri dan juga institusi tempat dia bekerja karena selalu menggunakan afiliasi tempat dia bekerja jadi jangan menggunakan umam tapi kita sarankan lebih baik menggunakan institusnya sendiri kecuali dengan keinginan sendiri ingin Pak saya sesekali ingin mempunyai afiliasi umam boleh-boleh saja tetapi itu perlu dipahami bahwa nanti apabila menulis umam maka dokumen itu akan masuk umam jadi ini kadang-kadang tidak paham jadi sekedar gagah-gagahan tapi nanti di belakang hari akan menyesal karena ternyata tidak masuk institusinya nanti kalau ada sistem insentif di institusinya dia mau klaim tidak bisa ini Bapak kan bukan staff di sini kenapa minta insentif dari sini seperti itu jadi perlu dibikirkan untung ruginya apabila ingin menuliskan afiliasi dari tempat lain jadi ini prosesnya bagi yang ingin jadi co-supervisor jadi yang pertama bisa melakukan recruitment PhD student sendiri jadi misalnya punya student atau kenalan yang ingin dibimbing maka diminta saja dia mendaftar PhD di umam secara online kemudian setelah diterima ada proses review maka dia mendapatkan letter of acceptance atau offer letter kemudian setelah proses immigration proses administration yang berkaitan dengan visa maka dia setelah all completed maka bisa registration sebagai PhD umam dan berada di umam mengikuti prosesnya nah ketika nanti registration sebagai student PhD maka dia menuliskan usulan ketika proses registration dan dilampiri dengan CV dari calon co-supervisor yang diusulkan jadi cukup membawa CV saja tidak perlu ada ijazahnya tidak perlu jadi yang itu bisa kita teris dari sini yang penting ada CV kemudian kemudian nanti para calon co-supervisor tadi dia akan menerima surat assignment resmi dari umam sebagai co-supervisor dan barangkali dalam surat itu ada suatu sedikit persyaratan apabila dia belum pernah mengetahui atau mendapatkan kursus mengenai how to supervise PhD student maka dia akan diminta untuk mengikuti namanya PhD Research Supervision Workshop nah ini penting sekali jadi dikenalkan bagaimana membimbing PhD by research bagaimana sistem-sistem ujian di Malaysia bagaimana sistem online progress reportnya nah itu semuanya akan dikenalkan jadi itu harus diikuti bagi calon-calon co-supervisor yang belum pernah mendapatkan kursus bagaimana supervise PhD student dan dia apabila ada event-event seperti ISKA itu nanti juga kita libatkan nah ini contoh dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dia sudah mempunyai suatu bukti bahwa dia pernah kursus effective supervisory skills workshop jadi ini isinya adalah untuk bagaimana supervise research student nah bagi yang pernah mendapatkan kursus baik dari UKM dari UPM dari UTSM ada dari AEU atau mungkin dari tempat-tempat lain maka dia tidak perlu lagi mengikuti PhD supervision course tadi tetapi apabila menginginkan mengikuti untuk updating information tidak juga dilarang jadi dipersilahkan nah begitu sekedar informasi singkat jadi silakan apabila nanti ada yang berminat untuk bergabung sebagai PhD student dipersilahkan untuk registration di sini dan juga untuk yang akan menjadi co-supervisor itu juga perlu adanya student jadi silakan studentnya atau calon student yang akan dipimpin diminta untuk mendaftar terima kasih mudah-mudahan kita jumpa lagi sometime di Perlis insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah kita semua insyaallah bisa bertemu lagi nanti ya di Perlis seperti itu nah sebelum saya persilahkan welcoming speech berikutnya oleh Dean kita Profesor Zulkifli Muhammad beri saya sedikit waktu untuk untuk share untuk sharing profil beliau oke jadi untuk Dean ataupun biasanya Dekan Dekan Fakultas Faculty Education Social Science and Islamic Studies VE SSIS yaitu Profesor Dr. Zulkifli Muhammad dengan background studinya sebelum ini S1 nya dulu sebenarnya di Indonesia jadi di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung Indonesia kemudian untuk Master beliau yaitu di University of Scranton Pennsylvania USA as well as his PhD in Leeds University of UK kemudian untuk working experience beliau sudah pernah mengajar sekitar 35 tahun 35 years including lecturing supervising as well as managerial post sebelum ini Prof berada di UUM jadi Universiti Utara Malaysia dan setelah itu juga untuk awards five awards including University and International and for his expertise is mostly in professionalism in education science and mathematics education 160 supervision in bachelor degree master and PhD jadi beliau sangat berpengalaman and also for his publication around 83 journals 3 chapter books and also more maybe around more than 15 research including project leaders and members in International and Malaysia jadi untuk itu saya ingin mempersilahkan Prof Zulkifli Muhammad untuk memberikan a bit of welcome speech dipersilahkan Prof ya Alhamdulillah InsyaAllah kita dapat kita sedikit semuanya let me kurangkan sikit gerabah saya so dah lama dah nak berjumpa dengan student right begini I'm a philosophy kind of thinkers okay and for example one this piece of paper okay okay with the table 4.3 kita tulis di situ generic skills in rank sorry sorry sekali lagi table 4.3 nanti saya akan disperse lah bagi-bagi ini generic skills in rank order kenapa saya ni sibuk-sibuk dengan generic skill ni apa maksudnya ni generic ni adalah sesuatu keadaan situasi dia dia punya bahan dia ya generic skill I came up with this kata become some form of of level of ni saya dapatkan lagi sini okay GSA level of final year in-year students in rank order 450 student dalam generic skill what does this generic skill why does it so important why okay generic itu dia sentiasa terbaru di generic kan di orang kata dicuci baru baru kalau baju itu bajunya dicuci disetrikkan dan sebagainya jadi skills tu jadi baju tu macam mana kita nak jaga skills dalam baju tu sentiasa dalam keadaan yang baik okay right so i i am much much believe in my student right saya mudah cukup percaya pada pelajar-pelajar saya because they have come so far with her dengan satu keyakinan satu kemauan yang kental ya jadi ini saya salah lah kalau kata memudah-mudahkan kerja ni right so kita sama-sama lah kalau susah pun kita sama-sama share because sebagai orang yang oh sorry yang orang yang kata prihatin terhadap pada student yang inginkan ilmu daripada saya insyaAllah yang Allah telah kata memudahkan saya orang kata kata apa ni dengan student dengan saya kami dalam situasi yang sama okay untuk okay mencapai ke tahap yang terakhir menurut kita punya ni right jadi ni okay i can most of the kuliah-kuliah saya akan saya edakan okay this kind of yang macam saya kata tadi iaitu perkara-perkara yang yang memudahkan bukan menyusahkan memudahkan right ini adalah satu GSA level of final year engineering student right yang ini pula ini adalah inventory kemahiran generic right yang ini saya minta student secara ikhlas okay dia ada satu okay dua tiga setiap kolam tu ada satu dua hingga lima so you yourself nilai diri sendiri right dan letakkan dalam kolam-kolam yang ini okay misalkan saya nak pelajar inventory dalam mengisi inventory ini dia kata kebolehan saya untuk dot dot situ tidak mahir penguasaan kemahiran generic itu masih kurang mahir dia kata dia akan tik satu dia masih lagi kurang mahir misalkan right tapi tapi saya janganlah semua satu saja itu kena keikhlasan itu yang dia perlukan seperti yang saya ikhlas yang apa yang share dengan saudari jadi tidaklah kita sama-sama jalan yang benar jadi mungkin nak ditanyakan apa itu kemahiran generic dalam kemahiran generic ini dia berkaitan tentang soft skills tahu tak pernah dengar kata soft skill pernah dengar perkataan soft skill pernah lah kot jadi begini soft skills itu kita rasa kita kemahiran kita dah mantap kalau kurang itu kita kena balik semula dah baiki semula jadi nak betulkan kemahiran kita itu kita sendiri nilai dan data nanti itu akan kita kita apa ini kita analisis mungkin mungkin ya saya harap mungkin ini juga satu bentuk kata analisis dokter perikat awal supaya memahami bahwa my style of dispersing knowledge with my student saya tak pernah sembunyi sembunyi ok pernah orang kata kadang-kadang student sampai muak tengok saya punya apa ni ujian bukan ujian lah maksud sini itu because you ni lah you sendiri yang bukan orang lain right jadi so ni lah ok so jadi misalkan ya kebolehan saya untuk bla 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 semua ni sudah berkomunikasi secara lisan satu dua misalkan berkomunikasi secara tulisan mempelajari kemahiran dan prosedur baru bekerja dalam kumpulan this is one I am I am dalam grup ni dalam yang go through this going through dari inventory ni kita boleh tengok lah ok tulisan ni ada benda-benda yang kita lemah dan kita masih perlu kuatkan lagi ok itu tujuannya sebenarnya right ok dan daripada data di sini ok dia akan berolah menukar cara dia cara apa ni kemudahan dia terus saja dilihat ini kita tengok terus kepada the theoretical framework apakah framework secara theoretical yang daripada daripada kita punya punya apa yang ini daripada awal ni kemudian kita masukkan ke dalam theoretical framework jadi supaya lebih senang mudah dia kajikan kemudian it is very very important itu sebab kenapa saya kadang-kadang tak buat kerja sampai tengah malam untuk menghasilkan teori-juri begini right theoretical framework it is not easy tak mudah kita sama-sama nanti tengok kita nak memudahkan lagi ada kemungkinan ok contohnya dulu saya di UMS ok semasa di Indonesia di Kota Kinabalu right UMS graduate science program art program ok kemudian ada generic skills awareness ini saya minta sesuai generic skills awareness sedar perlu sedar bahawa apa keperluan lagi yang saya perlukan skill ok akan memuatkan saya punya generic skill tu jadi misalkan ada general skills general skill awareness akan turun kepada GSA to generate skill acquisition what does it mean ini kalau tengok cuma error dia sahaja cuma mengatakan learning outcome right kemudian ada satu kotak yang lain yang nama dia tulis itu program contribution toward GSA jadi dalam satu kotak ini dalam learning outcome ini kalau tengok awak balik nanti ok kalau dah ada bahan bahan ini you can go through ok dia punya study ok generic skill awareness generic skill acquisition yang penting kita kita cuba perbaiki kelemahan kelemahan kita ini academic performance kemudian program contribution toward GSA jadi kita dah tetap satu batu orang kata yang yang kita letak di tepi jalan itu supaya kita kenal bahawa inilah jalan tempat yang saya nak tuju dan berapa jauh lalunya itu program contribution to us dan sebagainya itu bersabit dengan GSA general skills importance jadi thank you all kalau ada masa nanti saya saya minta awal do you akan apa ini saya edakan nanti yang ini dalam mungkin dalam bentuk apa ini bentuk file file apa ini kita punya yang ini ini I'm very proud satu yang namanya Sharma ini bagi saya saya kata rangka kerja teoretikal ini tidak diadaptasi daripada kajian Sharma dan Zulkifli it is already our study kita dah dapatkan data-datanya kemudian ialah kami mengkata mengkendaki ini kenapa kenapa saya kata sangat penting kemahiran Greek and Sorkifli adalah kemahiran umum dan teknikal untuk memulihkan seorang seorang pekerja saudara-saudari tuan-tuan dan tuan-tuan di sini seorang pekerja sebagai persyarah itu mendidik mengajar saya nak pastikan sangat-sangat bahawa saudari yang berada dalam sistem pendidikan ok ok di sini saya kata kenapa kemahiran generic and Sorkifli adalah kemahiran umum dan teknikal kita ingat kemahiran untuk memulihkan seorang pekerja jadi maksudnya itu kemahiran kebolehan itu daripada soft skill itu boleh mengukuhkan kita menjadi seorang pekerja yang baik ok dan satu lagi perkara yang saya nak menyedari pada saudari betapa pentingnya dalam mencari ilmu ketahuan itu kita senang tengok orang cakap berpolitik orang dalam apa ini dalam macam-macam cara lah orang nak mencari pekerja sekarang jadi menjalankan tugas dan tanggungjawab secara profesional efisien dan keberkesanan seperti yang dikendaki oleh majikan itulah kemahiran yang saya ingin tuan-tuan betul-betul bermasalah diri betulkah saya ini berada boleh menjadi seorang pendidik yang baik kita semua tentu nak menjadi awal kita maybe kita duduk kat rumah jaga cucu it is based on this tapi yang penting itu orang kata orang kata kita ke orang kata keyakinan kita dan kita punya ialah tengok kalau kita dah saya dah enam orang cucu jadi tiap cucu itu rupanya asal Allah tiap orang itu membawa macam-macam sinar yang tersendiri demikian juga dengan keluarga dengan rakan-rakan kerja itu kita kena tengok balik cara kita kata teori framework dan sebagainya saya ini dah terlalu terlanjur pak walu ya bro ya dah telajar ke time dia sikit lagi boleh bro sikit lagi boleh insyaAllah alhamdulillah ya silakan jadi silakan ada soalan nak tanya oke maybe nanti kita tampung dulu untuk soalan-soalan nanti pada akhir acara baru kita buka boleh alright oke terima kasih Prof. Zul Kifli untuk sedikit welcome speech and also sedikit pencerahan tentang makna belajar ya makna belajar ya memperbaiki diri belajar dengan ikhlas dan juga pentingnya pendidikan oke untuk itu sebelum saya persilahkan the speaker of the day Dr. Wahid Ridwan mungkin saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa nanti di akhir acara akan ada attendance form yang perlu Bapak Ibu isi supaya mendapatkan sertifikat jadi saya mohon untuk Bapak Ibu untuk tetap berada di forum ya supaya bisa mendapatkan sertifikat dan juga nanti kita ada a little bit of games in the end and also Q&A jadi semua pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam chat box ya nanti akan ditanyakan ataupun nanti di akhir acara bisa langsung bertanya ya bisa open mic dan langsung bisa bertanya sebelum saya mempersilahkan Bapak Wahid Ridwan Dr. Wahid Ridwan saya ingin share sedikit CV beliau oke jadi untuk Vice Rektor kita untuk bagian Collaboration Student Affairs and Alumni yaitu Dr. Wahid Ridwan beliau sendiri sebenarnya memilih pernah belajar di UM Malang ya mungkin saya tadi melihat ada peserta di sini yang berasal dari Malang juga kemudian untuk S2-nya beliau mengambil Master Degree in International Relations di University of Indonesia dan kemudian pada S3-nya untuk S3-nya yaitu Doctor of Philosophy in International Relations di Universitas Pajajaran nah ini mungkin apa bertanya-tanya ini foto Pak Ridwan lagi di mana ini ini berada di USA baru-baru ini oke untuk work experience beliau sebenarnya untuk Pak Ridwan ini sudah banyak sekali pengalaman mengajarnya tapi untuk yang terbaru ini yaitu mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Paramadina juga pernah menjadi dosen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta also as Senior Policy Officer and Development of the Netherlands Embassy jadi pernah turut serta dalam embassy di embassy di Netherlands di Jakarta as well also internship in with World Citizen Diplomats as well juga pernah menjadi Lecture of English for Specific Proposes Universitas Muhammadiyah Malang kemudian untuk kurang lebih ekspertisnya Dr. Wahid itu di area counter extremism and terrorism international relation basicnya dan little bit of political science untuk publikasi beliau juga sebenarnya sudah banyak publikasi yang telah dihasilkan salah satunya adalah beberapanya adalah international proceedings dan juga journals di Indonesia yang mengangkat topik kurang lebih tentang policing terrorism as well as foreign politics on new international order as well as counter religious extremism and terrorism jadi kalau ingin bertanya tentang topik-topik ini bisa langsung bertanya kepada Dr. Ridwan seperti itu nah beliau juga sebenarnya is one of a person who is actually a book writer beliau suka menulis jadi disini ada beberapa book chapter yang dihasilkan oleh Dr. Wahid yaitu salah satunya Islam berkemajuan untuk peradaban dunia refleksi dan agenda Muhammadiyah ke depan untuk para PT M.A. pasti sudah mengetahui buku ini jadi salah satu penulisnya adalah Dr. Wahid Ridwan kemudian yang terbaru published in this year which is on October 2022 on the book Three Ordinary Paper Extraordinary Deeds A Memory of a World Citizen Diplomat jadi mungkin bisa minta juga ya file bukunya kepada Pak Wahid untuk bisa dibaca kurang lebih seperti itu dan salah satu bukunya juga Sistem Dinamik Kontraterorisme Partisipasi dan Rasionalitas para aktor yang diterbitkan oleh suara Muhammadiyah Yogyakarta kemudian untuk Organizations and Awards beliau juga banyak awardsnya juga ya dari tahun 2001 sampai 2007 mungkin ada lagi yang terbaru tapi most of the awards is regarding the work in the embassy part jadi one of the best performance of the Netherlands Embassy jadi kurang lebih seperti itu untuk awardsnya dan beliau sendiri juga menjadi Secretary of Bureau for International Cooperation and Central Board of Muhammadiyah jadi pada tahun kemarin beliau berserta rombongannya yaitu Muhammadiyah NU dan Matlaw Anwar berkunjung ke Tentena Poso dalam rangka sosialisasi tentang terorisme radikalisme dan ekstremisme seperti itu dan beliau juga one of supporters for world peace and human rights beliau menjadi ketua organizing committee untuk acara forum perdamaian dunia pada 2016 yaitu dengan topik countering violent extremism human dignity global injustice and collective responsibility jadi itu adalah salah satu kerjasama juga dengan pimpinan pusat Muhammadiyah as well as other organization in from Malaysia as well and apa namanya education trustnya ada di Kuala Lumpur seperti itu dan intinya dari forum ini adalah mengangkat topik tadi yang membawa makna one humanity one destiny and one responsibility nah jadi kalau untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dr. Wahid yaitu Vice Rector kita bisa follow his linkedin social media dan juga that's it a bit of the CV from Dr. Wahid so let's develop pioneering social reformers and agents of change whose contributions are made for today and for the future and do visit our website umam.edu.my oke itu saja sharing sedikit sharing untuk CV Dr. Wahid kalau begitu saya silahkan saya persilahkan ya langsung kepada Dr. Wahid untuk explain a little bit about the HOP program on the social sciences oke dipersilahkan Pak terima kasih Bapak Mutia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walha'ulah walakuh wa ta'illabillah amma ba'd yang saya hormati Pak Rektor atau saya Profesor Waluyo yang saya hormati dikan Fesis Prof. Zul Bapak Ibu sekalian dan terima kasih pada moderator Mbak Mutia saya belum pernah di introduction seperti yang selengkap ini saya sudah di forum internasional pun tidak selengkap ini jadi terima kasih sekali sama-sama Pak atas introduction Bapak Ibu sekalian saya ini sebenarnya menjadi ini menjadi backup jadi sekaligus kalau dari Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Zoom ini yang sudah dokter karena tadi sudah sampaikan oleh Pak Rektor untuk staff di UMAM itu 100% adalah PhD jadi ada lowongan sebenarnya untuk HOP Social Science atau diberitahu rekan-rekannya atau keluarganya jadi kalau yang berminat untuk menjadi Head of Program atau Kaprodi Social Science ini ada kesempatan jadi kita sudah punya awalnya Mbak Siti Fatimah yang lulusan Universitas Teheran perempuan sangat enerjik tapi karena ada urusan keluarga jadi beliau lebih memilih keluarga sehingga saya mempengkapi saja untuk prodigi Social Science saya langsung presentasi tetapi saya inginkan banyak dari Bapak Ibu sekalian langsung kalau misalkan ada sesuatu ingin ditanyakan saya kira akan lebih mudah seperti itu sehingga nanti apa yang saya inginkan dari proses hari ini kalau ini 36 peserta mungkin 6 sebagian staff dari kita berarti ada 30 kalau ini dindaftar semua belum tentu nanti diterima semua karena kita sudah punya N pipeline jadi program Social Science tahun ini hanya akan menerima 30 mahasiswa jadi beberapa sudah ada di dalam registration kita tadi sudah diminta oleh Pak Rektor siapa yang ingin mendaftar itu langsung ke register now ke apa alaman kita di UMAN jadi segera saja gampangnya gitu ya Bapak-Ibu sekalian Social Science ya atau prodik ilmu-ilmu sosial itu berada di dalam National Education Code ya NEC 0310 UMAM yang telah di setujui oleh MQA itu mempunyai tiga area jadi yang pertama itu political and international relations jadi makhluk di politik dan HI kemudian cultural studies jadi ini agak sedikit prudence sedikit meluas kemudian political communication jadi untuk Bapak-Ibu yang mempunyai gelar MSI dan MHUM itu saya kira sudah langsung clock kalau yang MCOM magister komunikasi saya kira kita UMAM akan berusaha mendaftarkan Code baru tetapi untuk yang MSI dan MHUM insyaallah sudah langsung bisa tune in nah area-area inilah yang nanti akan menjadi konsentrasi kita di dalam atau konsentrasi Bapak-Ibu sekalian saya termasuk dari pengajarnya nanti yang akan memfokus pada subjek-subjek yang akan mengantar Bapak-Ibu sekarang mendapatkan BSD-nya nah tentu kita akan memahami tadi Pak Rektor juga secara umum sudah menjelaskan inilah visi misi dan muto kita untuk muto insyaallah nanti masih ada debilnya jadi di dalam visi UMAM apa yang ingin kita capai kita semua baik staff maupun student adalah sebuah realisasi dari pusat pendidikan dan penelitian dengan kerjasama yang advance yang lebih tinggi bagi bagi para cendikiawan muslim dunia cendikiawan dari dunia Islam jadi visi itulah yang kita ingin harapkan jadi anda semua kita semua nanti ditanya belajar mengajar ansih tetapi perlu mempunyai sebuah visi untuk merealisasikan bahwa umam ini atau kita semua dari bagian umam itu akan menjadikannya sebagai sebuah pusat pendidikan dan penelitian serta kerjasama nah kemudian untuk misinya ada dua jadi jadi ini mengacu pada lima produk yang kita punya itu kemudian misi yang kedua ya mengembangkan kerjasama antara para sendikiawan ya dari dunia Islam dan khususnya ASEAN jadi terutama Indonesia dan Malaysia timur tengah Afrika nah ASEAN ini menjadi fokus kita jadi nanti mungkin untuk tahun-tahun pertama ini mayoritas baru kita di Indonesia dan Malaysia tapi nanti kita akan peruas ke Thailand Vietnam Laos di mana kita Muhammadiyah mempunyai beberapa sister organization di sana menengah visi yang misinya nah ini tadi sudah yang saya tadi maksudkan ini yang di tengah itu Mbak Siti Fatimah itu kita mengundurkan diri jadi untuk head of programnya ada lowongan tadi Pak Dikan Prof.ZU sudah memberikan sambutan jadi ini susunan dari atau struktur dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Islamic Studies yang Prodi Islam nah yang di atas itu susunan rektorat saya ada di sana nah ini sebagai gambaran saya bahwa untuk manajemen akan seperti ini nah saya akan fokus ke sini Bapak Ibu sekalian tadi beberapa hal sudah di secara umum sudah dijelaskan oleh Pak Rektor 1, 2, 3 dan paling akhir tadi semester 6 tetapi saya ingin lebih mendetailkan jadi dari yang tadi Pak Rektor sampaikan untuk semester 1 seperti apa semester 2 harus sudah defense proposal nah itu sebenarnya mengikuti jalur ini jadi untuk PLU PLU ini ini sebenarnya sangat apa ya istilahnya itu ya program learning outcome jadi seperti kalau kita membuat RPS itu ada CPL ada CPMK seperti itu jadi ini ada detailnya saya bisa nanti menunjukkan setelah slide ini selesai tetapi untuk rangkaian yang penting Bapak Ibu fokuskan di dalam aktivitas itu jadi untuk PLU 1 2 3 4 itu ya sampai PLU 5 itu sebenarnya semacam kurikulum yang harus kita ikuti tetapi saya ingin Bapak Ibu fokus di aktivitas itu jadi di awal-awal ada lecture atau perkuliahan ada tutorial kemudian ada diskusi kemudian ada sampai ada 4 level kemudian ada proposal defense presentation ini kita tadi yang dijelaskan pada semester 2 kemudian ada PhD proposal atau research being evaluated to supervision with every semester itulah nanti yang akan kita guide melalui kursusnya kemudian tesis 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 yang dimaksud itu adalah disertasi kalau kita di Indonesia tesis S2 kalau S3 nya disertasi tesis itu untuk level internasional itu maksudnya adalah S3 disertasi itu kemudian viva fose atau ujian apa ya tertutupnya jadi lesson nah ini di viva fose itu sebentar saya ingin menunjukkan atau nanti saja setelah ini setelah saya yang kursus ini jadi kalau ujian tertutup ya di kita di Indonesia itu kan luar biasa ini ya banyaknya penguji gitu nanti di umam tidak seperti itu tapi insya Allah itu sudah representatif gitu ya itu di viva fosenya kemudian yang selanjutnya ada jurnal kemudian ada seminar atau conference itu nanti bisa kita ikutkan di dalam ISKA itu International Summit on Knowledge Advancement itu akan menjadi annual conference kalau yang pernah ikut yang tahun ini atau yang pernah ikut tahun 2017 kita sudah dua kali nanti setiap tahun tahun depan kita akan membuat ISKA lagi nah itu bisa dalam konteks yang kita nah korsis yang atau apa namanya ini mata kuliah mata kuliah wajib ya saya sampaikan wajib meskipun tadi Pak Rektor sudah menyampaikan meskipun wajib tapi tidak ada nilainya ya betul tidak ada ABC dan A plus atau yang lain lain tetapi ada apa namanya itu succeed and fail ada berhasil dan ada gagal nah korsis ini wajib jadi ada mata kuliah tentang penulisan akademik dan seminar yaitu bisa satu dua semester bergantung secepat apa Bapak Ibu nanti ketika mengikutinya itu lulus kemudian ada research metodologi ini sudah mata kuliah yang sangat biasa tetapi nanti di kita juga akan menjadi perhatian khusus jadi itu mata kuliah wajib yang kedua yang pertama academic writing and seminar kemudian yang kedua itu research metodologi yang ketiga tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahasa Melayu kemudian yang terakhir nah inilah yang menjadi kekhasan dari social science jadi ketika Bapak Ibu akan menulis disertasinya tesisnya maka mata kuliah yang keempat ini menjadi sebuah kewajiban global security theory and issues jadi untuk sementara saya katakan sementara karena memang izin dari MQA kan masih proposional jadi breakdown nanti saya akan tunjukkan dari mata kuliah global security teori and issues inilah yang akan menjadi fokus area dari social science jadi Bapak Ibu yang akan yang mempunyai minat untuk di prodi ini maka isu inilah yang akan menjadi kajiannya tentu tadi di di cultural studies dan political communication itu mempunyai area-area yang agak sedikit berbeda dibanding political and international relation tetapi Bapak Ibu nanti juga bisa mengembangkan sendiri artinya mata kuliah wajibnya memang ada di political and international relation di global security tapi untuk pengembangan ke dalam social and political communication tetap bisa menjadi alternatif dari Bapak Ibu sekalian kemudian ini penjelasannya saja apa sih yang ingin kita pelajari dengan academic writing seminar saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih detail jadi intinya bagaimana bagaimana menulis tentang menulis akademik penulisan jurnal penulisan penulisan desertasi penulisan book chapter misalkan itu nanti yang akan dipelajari teori-teori dan latihannya kemudian riset metodologi apalagi kalau Bapak Ibu sudah mengajarkan ini saya kira bukan sesuatu yang baru jadi bagaimana penelitian di bidang sosial sains itu bisa dilakukan jadi mungkin nanti akan ada beberapa apa namanya itu pendekatan mixed method mungkin akan kita lebih banyak fokuskan tentu kualitatif juga tetap menjadi alternatif tetapi bisa jadi adanya apa metodologi campuran itu akan lebih bagus nah itu yang ada di dalam metodologi kemudian bahasa Melayu nanti kita akan tanya para profesor-profesor kita yang dari Malaysia tentu beliau-beliau akan mengajar bagaimana belajar untuk komunikasi tadi Pak Rektor sudah menyampaikan beberapa kalimat mungkin sudah banyak sama dengan bahasa kita bahasa Indonesia beberapa mungkin yang perlu dipelajari kemudian oh sorry ini riset metodologi yang keempatnya itu tadi maksudnya adalah global security theory and issues nah saya akan stop di sini dulu kemudian saya akan masuk ke apa yang apa yang kita akan pelajari di dalam global studies sudah berubah ya Bapak Ibu sekalian screennya jadi di dalam sudah ya belum oh belum belum tampak oke sebentar saya ini lagi di close dulu mungkin ya kalau ini sudah Bapak Ibu sudah Pak oke good jadi yang akan kita pelajari khusus di dalam prodi social science ya jadi sekali lagi untuk yang main course nya itu kan ini ya global security theory and issues tetapi tadi saya sudah sampaikan ada cultural studies dan ada political communication jadi dua konsentrasi yang lainnya bisa mengikuti dan akan sangat fleksibel nah kursus ini nanti saya bisa share saja ya tetapi secara umum memang dia akan fokus kepada ilmu politik dan hubungan internasional terutama terkait dengan isu-isu kekinian masalah keamanan tentu keamanan yang disini diartikan tidak hanya masalah keamanan keamanan militer tetapi lebih pada keamanan manusia jadi ada disini misalkan saya kita tulis dan ini sudah disetujui oleh MQA ada masalah terorisme ada masalah kesehatan health ada poverty reduction kemudian ada migration ada energy and environment nah itu adalah isu-isu yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian di prodi social science atau misalkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai blue blood saya tidak blue blood sebenarnya jadi kalau misalkan yang mempunyai S1, S2, S3 politik S1, S2 politik S3 nya di kita umam politik juga itu bisa mengambil ke masalah teorinya maka disini kita provide juga adanya realisme liberalisme konstruktivisme terutama yang HI ada disitu nah isu-isu inilah atau knowledge inilah yang akan menjadi fokus di dalam ilmu sosial nah pengajarnya nanti Mbak Siva ini yang mengunturkan diri jadi silahkan nanti ada yang mau lamar untuk ini untuk sebagai yang kedua saya sendiri sedangkan main supervisor-nya itu Prof. Mustafa SK jadi yang profesor dari Malesa itu Prof. Mustafa nah secara detail Bapak-Ibu sekalian tadi kan kita lihat ada PLU PLU itu ya itu ada disini semuanya ini bahkan sudah langsung ke lebih detailnya course learning jadi ini sudah kalau di RPS kita sudah JPMK capaian pembelajaran mata kuliahnya jadi tiga ini yang ingin kita capai ya di dalam prodi ini nah kemudian ada breakdown for spontannya jadi dari isu yang tadi saya jelaskan itu bisa diambil lagi ya tentu ini apa fleksibel jadi misalkan yang pertama defining what is security studies and challenging the meaning of security traditional of touch in international security realism yang blue blood bisa ada disini kemudian the meaning of old and new war and its consequences jadi ini memang apa ya lebih lebih ha minded tetapi sekali lagi bisa ke yang tadi itu ya cultural studies and political communication kemudian global terrorism tadi disampaikan dengan Mbak Mutia bisa bertanya kepada saya saya punya bukunya juga kemudian the logic of political violence ini bisa cultural saya kira broadening security health environment and human security ini juga bisa di political communication nah breakdown breakdown ini nanti yang akan dipelajari dalam sebarga saya stop kemudian saya kembali ke sini dalam kurun waktu yang 1-6 tadi itu yang dijelaskan oleh Pak Rektor jadi di kursus yang terakhir ini global security dia akan semacam apa ini meng-cover timing yang kebawah gitu ya sampai sini maksud saya jadi lebih besar nah inilah tadi yang khusus untuk di prodi social science nah selanjutnya ini rule of the game artinya apa tentu Bapak Ibu sekalian setelah mendaftar kemudian memahami tadi isu-isu yang akan dipelajari di dalam prodi ilmu sosial ini yang akan menjadi pedumannya jadi ada academic rule and regulations jadi kayak semacam apa ya aturan-aturan di dalam akademiknya itu seperti apa nanti Bapak Ibu akan mempunyai konsultasi yang intensif dengan kita dengan para staff di UMAM kemudian juga ada itu University Muhammadiyah Malaysia tesis dissertation master project and colloquium manual jadi dibimbing betul seperti apa pembuatan tesis disertasi bagaimana membuat projeknya jadi ini akan diberikan kalau memang Bapak Ibu sudah betul-betul menjadi mahasiswa kita sehingga nanti ada orientasinya kemudian student mobility dan lain-lain nah saya kira ini yang akan menjadi PR bagi kita semua setelah kita menjadi satu keluarga saya kira akhir dari saya thank you do you have any question silahkan ke website UMAM atau bisa langsung kontak pada saya demikian Bapak Ibu sekalian semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dalam program social science terima kasih saya kembalikan ke Mbak Mudia Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Bapak Ibu mungkin saya bisa izin sebentar kita tunggu azan selesai apakah boleh atau oke mungkin sambil menunggu azan selesai mungkin kita bisa main game saya akan share di chatbox supaya Bapak Ibu bisa mengikuti selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu selamat menikmati Mungkin bisa ikut ya, join saya untuk mengisi beberapa soalan yang ada di Menti. Oke, kita sudah ada beberapa wordings, masuk di sini, research, Perlis. Oke, sudah ada yang kenal di Perlis, di Malaysia. Oke, betul. Universitas Mohdmadiah. Oke, ini koreksi sedikit. Kalau di Malaysia, biasanya nama universitas itu menggunakan universiti. Kalau kalian tahu namanya Siti Nurhaliza, jadi belakangnya universitas itu pakai Siti. S-I-T-I, oke. Join publication, betul. Ada lagi yang mau memasukkan beberapa kata di dalam Menti? Mungkin ada lagi dari Bapak-Ibu? Oke, ada lagi mungkin. What words that describe umam? Oke, oh, yang research kayaknya banyak ya. Ya, jadi untuk PhD kita nanti semua adalah by research. Ya, jadi mungkin kelas hanya ada tiga kelas utama, kelas wajib. Dan yang satunya lagi itu tadi ya. Jadi, setiap HOP akan ada special class for each programs. Oke, new challenge. Oke, new challenge ini maksudnya apa ini? Mungkin sesuatu yang baru, di tempat yang baru. Kita belajar sesuatu yang baru mungkin ya. Oke, ada lagi di sini. Alright. First, Indonesia University Overseas. Yes, correct. I think so, yes. Ya, yang jelas memang satu universitas pertama untuk Muhammadiyah ya, di luar negeri. Ya, betul. Ada lagi mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, mungkin bisa kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Prodi Psikologi. Oke. Ada lima Prodi S3, betul. Alright, kita mungkin ke next question ya. Ini, saya mau next, gimana caranya? Oke. Ada lagi mungkin? Last, last, before we move on to the next. Mungkin soal milik Muhammadiyah. Alright. Ya, sebenarnya bukan hanya milik PP Muhammadiyah, tapi milik beberapa shareholders dari Muhammadiyah ya. Jadi, sama-sama kita memiliki Umam. Oke, I would like to join Umam. Yes, yes. Bisa-bisa. Nanti akan bisa kami bantu ya. Dari tim marketing nanti akan dibantu bagaimana untuk mengisi registrasi dan admisi. Bisa juga mengikuti sosial media kami ya. Di Instagram, di Twitter, di TikTok mungkin ya. Jadi, Umam University. Oke, kita move on to the next slide. Oke, mungkin bisa ya dibantu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dari manakah Anda mengikuti ataupun mengetahui tentang Umam itu dari mana? Dari social media kah? Ataupun dari universiti? Dari friends or family news mungkin? Media sosial? Media masa? Ya, ada lagi? Oke, friends and family. Oke, ada lagi? Saya lihat ada 34 peserta di sini, termasuk saya. Jadi, I'm hoping to get 34 participants to join this. Oke, yang lain mungkin Pak Rektor, Pak Wahid, Pak Vice Rektor juga mengikuti. Oke, mungkin Prof. Zulkifli kalau mau join sekali juga bisa. Where to write, Pak Moodia? Is it in the chat? Yes, it's in the chat box. You can click the link in the chat box. Ada di chat box ya. Di situ ya, bisa ikutan sebentar. Sebelum kita move on to the Q&A session. Ya, mungkin last, choose one. Oke, informer banyak dari universiti ya. Oke. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah sudah mengenal sosial media kami mungkin di sini? Mungkin bisa di-write up di chat box as well. Kalau mungkin ingin mengetahui ataupun mungkin ada yang. Oke, mungkin kita juga sudah ada beberapa pertanyaan juga ya di chat box. Dan news. Oke, ada dari news juga. All right. Oke, not yet. Tadi yang jawab not yet. Oke, nanti kita akan share sedikit tentang profil-profil sosial media kami yang bisa diikuti. Oke. Ayo, lagi-lagi-lagi. Oke, maybe I wait for a bit. Oke, ada lagi? University, friends, news. Oke. Oke, banyak dari universitas ya. Ini baru 10, 11 orang. Oke. Oke, can I get more? Oke. Oke. Mungkin shall we move on to Q&A session? All right. Oke. Mungkin kalau ada yang dari audience, mungkin bisa menuliskan di sini ataupun tulis di chat box ya. Atau gini aja, kita langsung tulis di chat box aja. Oke. Oke, mungkin ya dari pertama, pertanyaan yang pertama bisa saya bacakan. Yaitu, sebentar. Oke, dari Pak Rizki ya. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Rizki Sembada, UMS. Mohon izin untuk... Oke, ini untuk berkenan kirim hasil rekamannya ya. Oke, jadi untuk semua online socialization, untuk pada tanggal 3 sampai tanggal 7, akan kita post di YouTube Umam ya. Jadi mungkin bisa sekarang sambil search-search YouTube kita dan bisa subscribe ya. Jadi semua info-info yang akan datang, semua akan dipost di situ. Oke, kemudian soalan pertama dari Saleh Yaqub ya. Assalamualaikum, Prof. Perkenalkan saya Saleh Yaqub dari UM Jambi. Oke, izin bertanya. Yang pertama, berkaitan dengan biasiswa, ada biasiswa apa saja di Umam? Apakah ada dan bagaimana detail informasi biasiswa dari Dikti Libang PP Muhammadiyah? Mungkin itu soal yang pertama ya. Mungkin saya tampung dua soal dulu, baru dijawab oleh Pak Rektor ataupun Bapak lainnya yang dari Umam. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Psikologi UMP. Bidang saya adalah Psikologi Budaya. Apakah sebaiknya memilih program social science atau program yang lain atau akan diarahkan oleh Umam pada program yang sesuai? Co-supervisor, apakah dipilihkan Umam atau ada list co-supervisor? Itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana dengan persyaratan bahasa asingnya? Oke, mungkin untuk Pak Rektor mungkin bisa menjawab dua soalan dari dua peserta kita dulu dan dilanjutkan untuk soalan berikutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama Bapak Salih Yaakob dan kemungkinan ini banyak pertanyaan yang serupa juga. Jadi pada saat ini Umam belum ada, belum mengeluarkan, kita tidak ada mengeluarkan biasiswa dari Umam sendiri. Namun demikian, untuk beberapa yang sudah terima dan dia berasal dari PTM, PTMA yang dipandang nanti masih kecil, itu Umam akan mendukung atau memberikan support untuk memperoleh biasiswa baik dari PP Muhammadiyah atau jalur yang dari Majelis Dikti, Libbang. Jadi silakan itu mendaftar dulu dan apabila nanti diterima dengan bukti bahwa penerimaan staff tadi mempunyai bukti bahwa dia diterima dan memperoleh surat LOE, maka dia bisa mengajukan biasiswa. Jadi nanti Umam akan memberikan sokongan atau dukungan bagi staff-staff yang berasal dari PTMA yang dipandang masih kecil, dan dia ada batasan atau limitation in terms of funding capacity untuk menyertulakan ke luar negeri. Jadi Umam akan mendukung sepenuhnya, kita akan membuatkan surat formal, dan nanti akan kita kumpulkan bahwa pelamar-pelamar untuk mendapatkan bantuan biasiswa dari, intinya dari PP Muhammadiyah. Kemudian nanti bagaimana hasilnya, kemungkinan ada yang mendapatkan biasiswa penuh, ada yang pengurangan tuition fee dan lain sebagainya, itu sampai sekarang kita belum ada guideline-nya. Jadi silakan mendaftar saja, nanti insya Allah Umam akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk kita forwardkan ke jalur-jalur yang memberikan biasiswa, jadi funding institusinya. Kemudian yang kedua itu dari psikologi, ini memang kita tidak ada spesifik program PhD Psikologi. Jadi bahkan untuk makluman juga, kebiasaan di Malaysia, baik S1, S2, itu tidak ada program studi psikologi. Jadi seperti di Indonesia di mana-mana psikologi, di Malaysia tidak ada di mana-mana. Jadi biasanya kalau tidak ikut education, dia ikut ke social science. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu. Kemudian Pak Wahid tadi sudah menyebutkan ada possibility yang di bagian tengah tadi, seingat saya culture studies. Jadi culture studies itu sangat luas, ya. Itu bisa dari psikologi, bisa dari sosiologi, bisa bermacam-macam. Bahkan multidisciplinary. Karena intinya social science itu biasanya multidisciplinary dari berbagai bidang, selama itu berkaitan dan berhubungan dengan culture studies. Psikologi bisa masuk di sana. Atau yang psikologi pendidikan, itu juga ada di pendidikan. Dia counseling, ada berbagai macam metodologi, approach untuk meningkatkan apalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya psikologi. Nah kemudian yang co-supervisor. Jadi co-supervisor itu tidak dipilihkan, tapi silakan mengusulkan. Jadi nanti ketika registration, itu adalah kesempatan untuk mengusulkan dan membawa CV-nya. Nah syaratnya mudah saja. Yang diusulkan tadi sudah S3. Nah dan di CV-nya tentu saja dia mempunyai record untuk publication, ada record penelitian, dan lain sebagainya. Itu selengkap mungkin. Jadi syaratnya sudah S3. Jadi tidak boleh, apa namanya, misalnya zaman dulu, itu ada profesor yang tidak S3. Nah itu tidak eligible. Jadi memang untuk membimbing S3, dia harus S3. Jadi jangan khawatir dari Indonesia, dari mana-mana, boleh. Selama itu levelnya S3 dan bidangnya sama ya. Jadi kalau mengusulkan co-supervisor, jangan yang lain bidang. Itu nanti tidak kita terima. Kemudian persyaratan bahasa asing, persyaratan bahasa asing untuk student, itu memang ada syaratnya minimum level CEFR-nya B2. Jadi kalau B2 itu ekivalen, kalau tidak salah, itu IELTS itu sekitar 5.5. Kemudian ada ekivalennya ya. Jadi silakan nanti dicari ekivalennya. Jadi berbagai ujian bisa digunakan dari IELTS, Tufel, bahkan juga Duolinggu. Kemudian ada English Score yang terbaru dari British Council. Itu sangat murah, hanya 20 USD. dan membayarnya juga setelah ujian, kemudian dia mendapatkan nilai bagus. Kalau ingin mendapatkan sertifikat, baru membayar. Jadi bisa diulang-ulang, tetapi ada batasnya tidak boleh banyak kali. Saya rasa itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian apa ini? Oke, mungkin kemudian ada pertanyaan lagi ya, dari, oke. Sebentar, mungkin Prof Zulkifli, yang dia lebih paham mengenai psikologi, mungkin boleh cerita Prof. Macam mana psikologi itu masuk dalam education ke social science? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak Luyo, insyaAllah. Bila kita bertukar-tukar pandanganlah. Bila kita mengatakan tentang pendidikan, dan tentunya bermula dengan kanak-kanak. Anak kita sendiri ke atau tengok orang, anak orang sendiri pun sekalipun. Kita nak tengok dalam dari segi pembesaran mereka daripada awal itu, itu mungkin bukan hanya pergerakan dia saja, tetapi yang lebih penting itu mentaliti dia, pemikiran dia itu. dengan ibu bapa, macam mana sentiasa. Mungkin dia tak bercerita tentang psikologi ke, cerita tentang tingkah laku anak-anak di rumah. Tetapi yang penting sekali itu, itu adalah kita sebagai orang itu, bagaimana nak menyediakan jalan kepada mereka, untuk menurutkan cara mereka bertingkah laku. Jadi, soalan tadi itu, bagaimana kita mengatakan bahawa perkaitan dengan kereta psikologi, dengan tingkah laku, dan terlihat dari segi diorang punya, dalam sistem pendidikan, pada tahap yang lebih tinggi, kenapa fahsapah, sorry, bukan fahsapah, kaitan dengan pendidikan, dengan perubahan tingkah laku, anak-anak, ataupun cara mereka, dalam sistem pendidikan di Malaysia, yang ini kita nak kaitkan dengan keadaan pendidikan, dan juga habit nanti timbul dalamnya. Dalam sistem pendidikan Malaysia, kita tidak mudah mengkata memberi, mengkata diorang punya pencapaian, misalkan seorang guru, dia tidak terlatih sebagai pencara, apa, sebagai cikgu yang tidak, tidak, angkata berkebukaan dalam pemikiran, dalam, angkata nak merubah perangai ataupun pemikiran, kanak-kanak ini. Di Malaysia, di Malaysia ini, bila kita sebut sebagai, fahsapah, kan sini fahsapah, sorry lah saya, saya, philosophy, so this part of my, half of the brain. Right, jadi balik lepas, banyak-banyak penisyarah ini, mereka perlulah, apa, ni pelajari tentang, tentang, pengajaran, di situ, saya teringat pada seorang, Sama Allah, yang menjadi, seorang, dia seorang bermula, bermula di universiti, Universiti Malaysia Sabah, yang seorang, yang, kata, dia itu, kalau kita tengok itu, macam, orang tak, tak siuman lah, rasanya, maaf lah saya cakap, tetapi, ialah, dia itu, memberi, orang kata, orang kata, contoh-contoh, yang, 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 bos, dua, dua bersamalah, di satu pihak, dia sepatutnya, apa, memang, memikirkan tentang, bagaimana, nak, nak, nak mengubah, persyarah-persyarah di universiti itu, kerana mereka itu, adalah pendidik, right, kerana mereka mempunyai, orang kata, tingkah laku yang sebaiknya, yang, yang sepatutnya, di, apa, di, diikut, itu, di, di sistem kita di Malaysia ni, jadi, kalau selagi, kita tidak ada ijazah, ataupun dalam satu, orang kata, satu kelayakan, daripada, kelayakan daripada, orang kata, kita punya, dalam bidang, psikologi ni, right, terima kasih, walaupun, seperti yang saya katakan, bahwa, half, half, of my, my brain, is always, always, talking about, philosophy, talking about, apa, di, 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 Tok Guru je, banyak yang mengajar saya lah, ok, tentang kebenaran, ok, tentang, eh lah, tentang, ada yang, ada yang, apa ni, berminat, ataupun yang, fahami, lu, secara lebih berdalam, tentang falsafah, tentunya, dalam bidang-bidang, kita pelajari pun, semua itu, dah ada dalam, falsafah, right, itu, kita, kita tengok, saya boleh menambahkan, Mbak, Mbak Mutia, oh ya, silakan Pak, sedikit, ya, jadi, tadi, berkenaan dengan, posisi, psychology, itu, jadi, saya share, yang dari, NEC, tadi itu ya, yang, National Education Code, jadi, sudah bisa kelihatan ya, Mbak Mutia, ya, di screen, ini, bisa Pak, bisa, jadi, yang saya tadi jelaskan, itu kan ada di ini, ya, di 01, 03, maaf, 10, ya, jadi, narrow field-nya, broad field-nya, 03, social science, journalism, and information, narrow field-nya, itu 031, social science, and behavioral sciences, kemudian, detail field-nya, itu, di sini ada psychology, 03, 13, jadi, sebenarnya, psychology, seperti yang tadi disebut oleh Pak Rego, kan, tidak seperti Indonesia, yang ada fakultas tersendiri, gitu ya, jadi, kalau di Malaysia, dia masuk di fakultas sosial ini, jadi, saya kira, untuk, Bapak Ibu yang berminat, mendalami, psychology, itu bisa di, fakultas ini, di, prodi social sciences, ya, tadi yang saya jelaskan, itu ada di sini, 03, ya, ada juga 03, 11 ekonomik, tapi ini, maksudnya, international economics, jadi, yang hubungan internasional, jadi, bukan yang economic management, akutansi, seperti itu, nah, kemudian ada sosiologi juga, jadi, detail field ini, semua ini, ini ada di rumpunnya, social science, saya kira itu saja, Mbak, jadi, sosiologi, ada di rumpun ini juga. Siap, siap, Pak, ya, jadi, untuk Bapak Ibu, yang di bidang psikologi, jangan khawatir, bisa masuk di beberapa, apa, skop di, under, apa, social science juga. Oke, mungkin, saya, sedikit, ini, saya ingin, mempersilahkan juga, ini, kami juga, kehadiran, Bapak Muhammad Sayuti, SPD, MED, PhD, dari, sebagai, Sekretaris Majelis Diktilibang, Bepi Muhammadiyah, ada Bapak Sayuti, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Ya, Bapak, mungkin bisa memberikan, beberapa, remaks, ya, terdengar Bapak, silahkan. Oke, makasih, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Wa syukrulillah, Wa lakhala, wa lakwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala alihi wa sahabi ya jma'in, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, para pensyarah, UMAM yang kami hormati, dan tentu Bapak Ibu, Dosen Perguruan Tinggi, Muhammadiyah, Aisyah, yang bergabung pada acara sosialisasi, hari ke, hari ke berapa ini? hari keempat, hari keempat ya, keempat Pak, ya. Kami sebut majelis yang mengurusi PT MA, tentu menyambut baik, musim apa, enrollment yang sudah kita mulai di UMAM, sering kami sampaikan, UMAM ini kebanggaan persyarikatan, kampusnya Pak Adi itu, yang diimpikan kampus-kampus negeri di Indonesia, itu belum ada satupun yang bisa bikin kampus di luar negeri, malah yang pertama kali itu bukan kampus impiannya Pak Waluyo, misalnya ITB, ITS, UGM, UI itu malah belum bisa, yang pertama kali berhasil bikin kampus di luar negeri, dalam sejarah pendidikan Muhammadiyah, dalam sejarah bangsa Indonesia itu Muhammadiyah. Jadi, saya mengajak Bapak-Ibu semua menjadi bagian untuk menyukseskan UMAM ini, dan tentu caranya adalah mari memanfaatkan peluang untuk kuliah di UMAM, ya. Ini kebanggaan kita semua, dan tentu lima program dokter yang ditawarkan, Insya Allah itu, representing the most common program yang ada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia. Ada pendidikan, ada IT, ada Islamic Studies, ada bisnis, ya. Lima program dokter itu menjadi amanah kita bersama, tidak hanya Pak Rektor, Masjid Dikti, siapapun ketuanya, periodenya kapanpun, punya kewajiban yang sama untuk menjaga amanah yang sudah kita mulai ini. Karena itu, mewakili majelis kami mendorong dosen PTM yang memiliki pilihan ke UMAM, mari dimanfaatkan. Kalau yang lebih jauh, silakan. Kalau yang bisa lebih jauh, silakan. Kalau yang jauhnya nggak terlalu jauh, nah, bisa ke UMAM, ya. Daripada kuliah di kampus di dalam negeri, atau bahkan di internal UMAM Media. Karena itu, saya mendorong, mensupport, ya. Masjid tentu mensupport, karena UMAM ini tidak dikecualikan, gitu. Jadi, majelis dikti yang mengurusi dalam negeri dan luar negeri. Itu sama-sama urusan kita dan kewajiban kita untuk menyukseskan. Kalau ada peluang-peluang biasiswa, tentu kami akan sampaikan bahwa salah satu bisa ke UMAM. Meskipun yang untuk biasiswa Palestina, Mas Wahid, belum bisa untuk S3, ya. Nanti kalau ada peluang lain, tentu akan kita manfaatkan untuk mendidik dosen-dosen PTMA yang jumlahnya Rp20.000 lebih sekarang, ya. Dan yang dokter itu baru sekitar Rp2.900. Jadi, persentasenya masih kecil, dua belasan persen. Karena itu, menyukseskan UMAM, menyukseskan program PP, dan tentu juga meningkatkan persentase dosen PTM yang bisa kuliah, bisa S3. Apalagi di UMAM sendiri. Ini bagian dari eksperimen yang harus kita pertahankan, yang harus kita lestarikan, kita pertahankan agar ke depan akan lebih maju. Karena apa, Bapak-Ibu? Jangan bayangkan Muhammadiyah 5-10 tahun yang akan datang. Bapak-Ibu harus membayangkan Muhammadiyah 100-200, kalau Buya Safi'i sampai satu hari sebelum kiamat. Masih ada Muhammadiyah, UMAM masih bekerja, masih bergerak siapapun rektornya nanti. Jangan bayangkan MSI Muhammadiyah Australia College itu 5-10 tahun. Bayangkan 100 tahun yang akan datang kayak apa kalau kita sudah bisa establish universitas di luar negeri. MSI Australia yang di Melbourne aja, sekarang Sydney sudah mau, karena sejak dulu Sydney dan Melbourne ini selalu bersaing bertanya. Coba bayangkan sebelum utama, Raja sudah dua inisiatif. UMAM pertama nanti kita meluncat ke 27 PCIM sedunia Mas Wahid. Lagi kami ucapkan terima kasih dan kalau ada pertanyaan ke kami, ke Pak Rektor, silakan. Insya Allah, majelis dan seluruh elemen persyarikatan sama-sama mengikhtiarkan, sama-sama mendoakan UMAM sukses, dan tentu parameter pertama mahasisannya banyak. dan UMAM menawarkan fleksibilitas itu Bapak-Ibu ya, fleksibilitas itu sangat penting untuk belajar dan Bapak-Ibu masih tetap bisa ngurusi kampus juga sambil belajar. Saya kira itu Pak Rektor ya, kita support. Terima kasih, Pak Rektor. Tarvinam, Mas Wahid, Pak Zul, yang dari UMAM kan seragamnya sudah jelas itu. Pak Wahid, Pak Zul Gifli, Pak Waluyang tidak berseragam. Saya juga belum berseragam, nanti nunggu pembagian seragam dari Mas Wahid. Saya selalu tetap semangat, Bapak-Ibu, kita masih kurang banyak yang S3. Jadi mari berbondong-bondong ke UMAM. Terima kasih. Nasru minallah, pertolongan hanya dari Allah, wafatung korib, dan insya Allah kemenangan yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Semoga kita semua juga bisa membantu, menyokong, men-support PP Muhammadiyah dan juga UMAM untuk lebih meningkatkan dosen-dosen Indonesia yang akan bergelar S3. Namun untuk sebelum kita melanjutkan ke Q&A session lagi, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya dengan Bapak Muhammad Sayuti karena beliau juga sudah ada di sini. Jadi mungkin operator bisa bantu untuk take ini ya, Bapak-Ibu videonya dinyalain dong. Ya, saya mohon Bapak-Ibu untuk menyalakan videonya ya, Bapak-Ibu, supaya kita bisa berfoto bersama. Sekarang sudah bisa melihat senyuman-senyuman Bapak-Ibu semuanya. Oke. Operator mungkin... Sebenarnya paling manis yang S3-nya paling cepat selesai. Oke. Ya, ini pastikan kita punya kuotanya 30. Jadi kalau tidak daftar segera ya jangan harapkan kita akan mengambil tahun ini. Oke. Oke, mungkin operator bisa siap? Ready? Oke, kita ambil foto yang pertama. Oke. Satu, dua, tiga. Smile. Oke. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua. Bapak-Ibu, saya masih ingin melihat wajah-wajah Anda sekarang. Yuk, buka lagi video-nya. Oke, silakan dibuka kameranya. Oke, siap? Tunggu lagi. Oke, semakin banyak. Oke, ditunggu. Masih ada lagi. Jadi, saya mau membuka video. Silakan. Oke. Sudah ya. Saya hitung dari satu, dua, tiga. Senyum. Oke. Di komputer saya sudah slide sepuluh ini. Masih belum kita tunggu dulu slide sepuluh. Iya, Pak. Oke, terima kasih operator untuk membantu dalam sesi pengambilan foto. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan. Saya izin lanjutkan Q&A ya, Pak ya, Sayuti. Saya izin sholat dan rapat Mas Yulis ya. Siap, siap, Pak. Terima kasih, Mas Yuti. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Oke, salam-salam. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Tadi mungkin ada pertanyaan ya. Dari sini saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danan dari Unmuh Jember. Ijin bertanya terkait beberapa hal seba... Oke, beberapa hal. Yang pertama, apakah umam memiliki topik atau isu penelitian yang menjadi fokus penelitian yang nantinya menjadi rujukan bagi kami dalam melakukan penelitian desertasi atau tugas akhir? Yang kedua, jika sebelumnya kami telah memiliki roadmap penelitian bagaimana nantinya dalam menentukan promotornya? Apakah kami diizinkan melakukan penelitian yang telah kami lakukan sesuai roadmap penelitian? Dan yang ketiga adalah apakah kami menghubungi calon promotor dari umam terdahulu untuk meminta kesediaan atau diskusi terkait rencana riset yang akan dilakukan? Bagaimana prosedurnya untuk menghubungi calon promotor jika kami ingin berdiskusi dengan dia? Mungkin Pak Rektor bisa menjawab dulu ini ada tiga pertanyaan dari satu orang Ya baik, terima kasih Pak Danan ya dari Universitas Muhammad Jember Jadi pada saat ini kita karena baru kita sebenarnya developing roadmap juga tetapi kita akan melihat kapasiti dari student-student yang ada nanti jadi dipersilahkan itu Pak Danan atau sesiapa itu menuliskan research intentnya itu based on intention masing-masing dahulu jadi nanti caranya di bagian akhir admission online tadi itu diminta untuk menuliskan judul menuliskan sedikit objektif kemudian background kemudian outcome-nya disitu kami akan melihat bagaimana potensi-potensi kapasiti dari student-student yang ada di sini nah itu tentu saja roadmap umam ini akan mempertimbangkan dengan adanya kapasiti dan prospek dari pelajar-pelajar baik dari Muhammadiyah sendiri dan dari internasionalnya kemudian selain itu dari visi dan misi umam kita tentu saja ada roadmap penelitian yang nanti akan dikembangkan dari head of program kemudian dean itu kita akan mencoba untuk fokus jadi dalam beberapa tahun umam itu risetnya tidak bebas lagi tetapi kita memang menuju ke satu dua titik tertentu dan kita akan menjadikan dia sebagai center of excellence nah untuk pengembangan center of excellence kita akan mempertimbangkan kapasiti dari kemampuan umam dan juga dari peneliti-peneliti yang ada jadi kita tidak mengembangkan kapasiti based on hanya berdasarkan impian tetapi kita juga akan mempertimbangkan dari sisi resources kemudian kemampuan kita dan juga kemampuan peneliti-peneliti yang ada jadi itu Pak jadi caranya adalah memang kita nanti meminta student menuliskan di bagian akhir admission nanti dicoba saja itu di bagian akhir sebelum proses submit akan diminta menuliskan itu kemudian dari apa namanya research intent tadi nanti baru kita akan pertemukan pada profesor-profesor yang tepat jadi kita sebenarnya kita banyak list profesor yang ada tetapi bidang-bidangnya itu nanti kita sesuaikan dengan keinginan dari student yang requestnya sehingga untuk diskusi awal nanti baru bisa kita arrange setelah kita tahu judul-judul dari minat student masing-masing yang mendaftar jadi itu kemudian apakah bisa meneliti dari yang sudah dirancang tentu saja bisa silakan saja dituliskan kemudian kita akan layas dengan pembimbing yang ada di UMAM kemudian tadi ada sebelum itu ada pertanyaan dari saya lihat yang menanyakan kapan registration-nya ditutup jadi di UMAM ini kita ada dua akademi kalender yang pertama bulan Februari kemudian yang kedua adalah bulan September jadi intiknya dua tahun satu kali setiap semester ada kemudian admission online tadi itu tidak pernah ditutup jadi selalu dibuka sepanjang tahun kemudian akan direview secara apa namanya bertahap jadi kita setelah student submit pendaftaran atau mendaftar dengan dokumen-dokumennya maka akan kita review kemudian kita akan informasikan mengenai hasilnya tentu saja hasilnya itu nanti dituliskan dalam bentuk letter of acceptance yang bisa didownload dari sistem masing-masing tetapi mohon bersabar itu proses reviewnya memang tidak submit kemudian langsung mendapatkan jawaban jadi kita kumpulkan dulu beberapa student kemudian kita akan membentuk tim komiti untuk apa namanya mereview dari pendaftar-pendaftar yang sudah ada jadi tidak ada tutupnya itu selalu dibuka nah kemudian nanti student masuknya juga dia ikut kecepatan dia sendiri jadi setelah dapat LOE itu nanti kan mengurus visa mengurus keimigrasian dan lain sebagainya itu kecepatannya juga berbeda-beda jadi datangnya juga kemungkinan berbeda-beda tetapi apabila ingin tepat sesuai dengan akademi kalender itu pada bulan Februari dan bulan September untuk research student yang perkuliahan kempal seri kursusnya berarti dia akan ditawarkan setiap semester jadi pada bulan Februari dan bulan September apabila student tadi datangnya misalnya tidak bulan Februari tetapi karena dia lambat mengurus visa kemudian datang startnya bulan Maret atau bahkan April maka time mulai researchnya itu dihitung ketika dia mendaftar atau melaporkan diri registration yang pertama jadi bukan dihitung sejak Februari tetapi sejak dia kedatangan nah kemudian apabila dia sudah terlambat mengikuti kuliah karena sudah di tengah-tengah maka dia bisa mengikuti untuk modul-modul yang di tengah-tengah apabila dirasa dia tidak bisa catch up maka dia dibenarkan dibolehkan untuk mengikuti yang next semester jadi begitu seterusnya jadi itu Ibu Alf Fitriani saya rasa jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih oke itu ada beberapa jawaban untuk beberapa soal yang telah diminta di chatbox mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ada yang ingin bertanya langsung open mic-nya juga dipersilahkan ataupun raise hand disini oke mungkin ada ada soal lain mungkin dari Bapak Ibu dengan waktunya mohon moderator dibatasi kita sampai 10 menit aja tapi kayaknya 5 menit juga bisa kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu saya mendetilkan sedikit boleh Mbak Mutia silahkan Pak jadi Bapak Ibu sekalian menurut saya yang paling memudahkan untuk flow-nya itu Bapak Ibu saya serdu ya ke website UMAM ya Bapak Ibu ke sini umam.edu.my kemudian Bapak Ibu langsung saja cari yang untuk pendaftarannya ya jadi scroll down sampai how to apply ini jadi Bapak Ibu langsung di sini membuat create online account ya tapi Pak Ritor sudah menjelaskan bahwa memang pendaftaran itu terbuka tetapi menurut saya lebih baik paling awal saja ya jadi kalau tadi misalkan academic year-nya itu September sama Februari ya kalau Bapak Ibu itu mulai register hari ini berarti kemungkinan besar Bapak Ibu bisa masuk di Februari tahun depan ya jadi ada beberapa step yang harus di ikuti dan dilengkapi termasuk kemampuan bahasa Inggris tadi itu ya kemudian tadi juga yang sudah dijelaskan oleh Pak Rektor dan saya jelaskan juga berkenaan dengan risetnya itu apa itu ada di dalam track yang ini tadi semuanya jadi sebuah Pak Ibu sudah sampai mana ya itu diisi semuanya termasuk riset intention tadi itu ya karena itu nanti akan kita baca dan akan kita sesuaikan dan tentu kemudian akan disupervise oleh siapa dari riset konten itu nah jadi menurut saya langkah yang lebih efektif ya dari Bapak Ibu sekalian apabila ingin memulai bekerja dengan kita ya belajar dengan UMAM ya Bapak Ibu ke sini kemudian langsung membuat nah account ini kan bisa di on off ya kalau misalkan belum selesai di tahap yang tertentu ya Bapak Ibu lock out saja enggak apa-apa dia masih sudah menyimpan nanti tinggal di lanjutan kembali saya kira itu yang yang langkah lebih efektif Mbak Muda terima kasih ya terima kasih banyak Pak Redwan Pak Wahid Redwan tadi sebenarnya saya juga ingin meng-share tapi sudah di-share oleh Bapak Wahid Redwan oke kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin saya ingin merangkum ya untuk acara hari ini jadi dari Pak Rektor sendiri tadi juga sudah menyampaikan syarat-syaratnya pendirian UMAM itu dimana seperti di Perlis ya dari tahun 2017 2022 sampai sekarang dan juga untuk mahasiswa perlu ada kumulatif 6 months ya berasrama ya di credential requirement-nya untuk di Malaysia begitu juga dengan total semester-nya ada 6 ya jadi 3 tahun PhD kemudian juga dari Prof Zulkifli tadi juga mengingatkan kita semua untuk selalu belajar memperbaiki diri ya terus ikhlas belajar dan tadi juga menyebutkan tentang kemahiran-kemahiran generik ya kemahiran soft skill yang perlu dibangun nanti juga jadi akan ada group discussion ya dan sebagainya kemudian juga dari Pak Rifuan sendiri tadi menjelaskan tentang kos yang akan diambil di social science yaitu NEC 0310 ya tadi ada tentang political and international relations cultural studies political communication ya dan PLO yang didesain oleh UMAM atau dari HOPI UMAM itu akan ada 4 courses yang akan diambil 3 yang wajib 1 adalah tambahan dari setiap HOP nah kalau dari social science itu sendiri ada global security theory and issues ya itu akan memperdalam ataupun membahas tentang ilmu politik hubungan internasional terorism including health poverty immigration flow as well as realism liberation and construction ya jadi begitu juga dengan research problem research methodology maaf ya jadi course research methodology yang akan membahas dan membantu bapak ibu sekalian bagaimana bagaimana untuk menulis thesis bagaimana cara membuat research ya jadi analytical nya bagaimana sampling nya bagaimana begitu juga dengan menggunakan metode campuran lainnya yang bisa membantu bapak ibu dalam menyelesaikan thesis nya seperti itu ya kemudian juga ada contemporary issues dan future agenda yang bisa dibahas juga di dalam courses di social sciences and also bapak ibu sekalian nanti pada ketika memasuki umam akan diberikan beberapa rules of game ya nanti akan bisa dipelajari oleh bapak ibu ketika mengikuti umam ya pastinya ada academic rules regulation study mobility and also colloquium manual for thesis writing oke mungkin oke oke untuk summary singkatannya cukup itu dari saya mungkin saya juga ingin share sebelum kita end of to end our meeting for today jadi sebenarnya untuk untuk bapak ibu sekalian juga bisa mengikuti social media kami di social media umam di instagram ataupun twitter youtube dan twitter also actually facebook ya ada di umam university jadi bisa di search aja di google university muhammadiah malaysia ya bisa langsung menelusuri ataupun apa membuka website kami di umam.edu .my oke jadi untuk itu terima kasih sekali untuk bapak rektor prof zulkifli muhammad pak ridwan ya dan juga segenap jajaran dosen-dosen terbaik di indonesia ini ya bapak-bapak ibu dosen ptma dan juga mungkin ada yang dari luar juga yang mengikuti acara pada hari ini mungkin saya akan tutup acara pada hari ini dengan hamdallah dan syukur maka dari itu terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir sampai kita ketemu di lain hari dan insyaallah langsung bertemu di Perlis di umam oke terima kasih itu saja dari saya dan tim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah irrobil alamin ya terima kasih bapak ibu sekalian untuk yang mungkin belum mengisi attendance mungkin perlu diisi ya bapak ibu saya ingatkan ya supaya mengisi untuk mendapatkan sertifikat ada di chatbox ya oke itu saja bapak ibu terima kasih bisa dipersilahkan untuk leave selamat menikmati